Intro Kasus meninggalnya SW merupakan kasus pertama pasien positif COVID-19 yang meninggal di kota Cilegon, Banten. Saat ini seluruh warga sudah dianjurkan melakukan isolasi secara mandiri. Petugas dari gugus tugas kota Cilegon juga telah melakukan tracking untuk menelusuri kontak langsung yang sempat dilakukan oleh pasien. Untuk mencegah penyebaran, tim gugus tugas juga langsung melakukan sterilisasi di lingkungan kediaman SW di wilayah Kecamatan Jombang dengan radius 100 meter. Kegiatan sterilisasi dari tim gugus COVID-19 juga didampingi petugas dari Kelurahan, Babinsa dan Babinkam Tibnas. Pasien yang diketahui berusia 50 tersebut sebelumnya berstatus pasien dalam pengawasan dan dirawat di salah satu rumah sakit di kota Cilegon. Sebelum meninggal, pasien sempat dilakukan swab tes dengan hasil positif COVID-19. Alhamdulillah hari ini melakukan kegiatan terkait dengan warga kami yang terkena positif COVID-19 dan meninggal dunia. Hari ini untuk sterilisasi lingkungan, mudah-mudahan tidak ada lagi. Jadi, intinya hari ini kegiatannya untuk mencegah mata rantai COVID-19. Saat ini, kasus positif COVID-19 di kota Cilegon berjumlah 38 kasus. 6 orang di antaranya masih dalam perawatan, 31 orang sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Adil Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari kota Cilegon, Banten.